Intro Penyakit Aktinik Keratosis Penyakit Aktinik Keratosis Jika Anda menemukan area yang kasar dan bersisik pada kulit, maka itu disebut dengan Aktinik Keratosis. Biasanya, hal ini akan terjadi pada bagian kulit yang sering terkena sejarah matahari, terutama pada bagian tangan, lengan, wajah, dan leher. Mayoritas yang mengalaminya adalah orang dengan kulit pucat dibandingkan dengan yang sawah matang atau tidak pucat. Gejala Aktinik Keratosis Gejalanya adalah ada bagian kulit yang kering, kasar dan bersisik, bisa rata atau sedikit menonjol, memiliki warna kemerahan hingga ketoklatan, dan terasa gatal, bahkan Anda bisa mengalami sensasi terbakar. Maka, ketika Anda menemukan kulit yang seperti ini, sebaiknya segera periksakan ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Memang untuk orang-orang yang berada dekat dengan garis ketulis tiwa, akan memiliki resiko yang lebih besar. Selain itu, pria memiliki kecenderungan lebih besar untuk mengalami Aktinik Keratosis dibandingkan dengan wanita. Apalagi, untuk pria yang memang lebih banyak menghabiskan waktunya di lapangan atau di luar ruangan, sehingga Anda harus berhati-hati. Penyebab Aktinik Keratosis Peparan sinar matahari dalam durasi waktu yang lama merupakan penyebab utama dari Aktinik Keratosis. Hal ini membuat permukaan kulit menjadi bermasalah hingga menjadikan adanya penyakit Aktinik Keratosis tersebut. Pencegahan dan pengobatan Aktinik Keratosis Ada beberapa tanda ketika mengalami Aktinik Keratosis, yaitu, bentuknya datar dan sedikit menonjol di bagian atas, gatel atau panas, warnanya bisa mulai dari merah muda sampai coklat, area kulitnya kasar, dan bersisik. Percak yang muncul memang terkadang sulit dibedakan dengan kondisi kanker kulit, sehingga ada baiknya jika langkah pengobatan sudah dilakukan, Anda mengkonsultasikannya dengan dokter. Pencegahan yang bisa Anda lakukan untuk meminimalisasi terjadinya Aktinik Keratosis adalah berteduh ketika jam 10 sampai 4 sore, mengaplikasikan taning di kulit, jangan sampai kulit Anda terbakar matahari, dan menggunakan tabir surya setiap akan keluar rumah. Selain itu, Anda juga harus melakukan pemeriksaan kulit secara menyeluruh dan rutin. Selain itu, ada tindakan medis yang bisa dilakukan seperti krayo-surgery, kurutase, dan elektro-surgery, shave excision, atau laser resurfacing. Sehingga, dengan adanya tindakan tersebut, Anda bisa lebih percaya diri dengan berbagai kondisi yang ada, apalagi ketika mengalami Aktinik Keratosis. Karena, kemunculannya membuat pendidikannya menjadi kurang percaya diri. Bagi Anda yang tidak ingin repot mencari bahan obat dan mengolahnya sendiri, Anda beruntung sekali jumpa dengan channel kami. Di sini, kami menawarkan produk herbal berkualitas dari PT. Dinatur Indonesia yang sudah dalam bentuk ekstra kapsul sehingga memudahkan Anda untuk mengkonsumsinya. Berikut adalah paketnya. Mengapa harus memilih produk Dinatur Indonesia? Karena hanya kami yang memberikan produk berkualitas untuk Anda. Produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal, proses produksi dengan standar internasional, dan kami pastikan produk bebas BKO. Demi menghadirkan produk bermutu dan aman dikonsumsi, Dinatur Indonesia selalu mendaftarkan produk-produknya di badan POM. Dinatur Indonesia juga memberikan perlindungan kepada konsumen dari zat haram dalam suatu produk dan etika produksi yang benar dengan hadirnya sertifikat halal ini. Tak hanya itu, kami juga menarapkan SOP dan proses produksi berstandar internasional ISO 9001 demi menjaga butuh dan kualitas produk. Kami pastikan pula, produk Dinatur Indonesia 100% terbuat dari ekstrak bahan herbal tanpa sedikitpun campuran bahan kimia obat dengan adanya hasil lab ini. Anda juga bisa dengan mudah mendapatkan produk kami di berbagai marketplace atau e-commerce Indonesia dan di berbagai platform sosial media maupun website. Pengiriman ke seluruh Indonesia dengan distribusi paket yang cepat serta pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!